Diperlihatkan seorang anak kecil yang sering kena KDRT dari ayahnya Jadi dia tuh sering digebukin dan dimakai-makai tanpa alesan Ya jadi kayak samsak gitu deh Sebenernya mamanya tuh masih ada Tapi sama aja kayak ayahnya Mereka gak peduli nasibu anak bakalan kayak gimana Nah sekarang si bocil udah SMA namanya Memory Sekarang dia lagi ada di dalam bus Kayaknya sih lagi musta diturus sekolah gitu deh Terus ada cewek bernama Ayaka Dia ini ketua kelasnya Si Ayaka ini lagi digangguin sama cowok jelek bernama Oyamada Semua orang di bus ini tuh keganggu banget sama kelakuan Oyamada Mana bahasanya juga gak sopan lagi Lah gurunya? Eh malah asik tidur dan gak peduli dong Haduh, haduh Terus Memory pun kepikiran buat ngelorai mereka Tapi dia kan cuma figuran doang ya di kelas ini Kayaknya mau ngapain juga gak bakal nyefek apa-apa deh Pikir Memory Sedangkan Ayaka udah kesel banget nih Karena digangguin mulu sama Oyamada Akhirnya si Memory gak kuat lagi tuh Dia terus berdiri buat ngebelain Ayaka Dan nyuruh Oyamada untuk udahan Tapi ya Memory jelas diremehin banget lah Gak ada yang mau dengerin dia Si Memory aslinya takut banget nih Tapi dia juga gak kuat buat ngeliat Ayaka yang digangguin mulu Oyamada pun langsung ganti target dan nyerang si Memory Eh tiba-tiba takut tau cowok paling populer di kelas ini bilang ke Oyamada buat berhenti gangguin Ayaka Ya udahlah mereka pun langsung pada duduk Eh tapi Oyamadanya masih belum puas jir Dia masih aja nendang-nendangin kursi murid di depannya Nih orang kalo gak nakal badannya gatel-gatel kali ya cuy Terus si Sensei tuh akhirnya bangun dan ngomel-ngomel Dia nyuruh Oyamada buat udahan Terus Sensei gak mau repot kalo tiba-tiba ada yang bundir gara-gara ulah Oyamada Bikil nih satu bis isinya gak ada yang bener deh Gak murid, gak Sensei Sama aja Habis dia omongin kayak gitu baru deh pada diem Memory agak nyesel nih Ngapain sih tadi dia sok jagoan kayak gitu? Emang harusnya figuran mah diem aja Pikirnya Tapi tanpa mereka sadari Tiba-tiba suasana di bus itu berubah Dan tau-tau mereka tuh berpindah tempat gitu Di atas mereka ada seorang perempuan yang mengaku dirinya seorang Dewi Namanya Vizius Dewi Vizius ngomong kalo mereka tuh udah disummon ke dunia lain Tempat mereka sekarang bernama Kerajaan Alyon Vizius cerita kalo 200 tahun lalu Alyon tuh udah pernah manggil pahlawan juga Dan mereka berhasil ngalahin Raja Iblis yang sebelumnya Nah karena sekarang Raja Iblis bangkit lagi makanya mereka dipanggil kesini Jadi murid-murid inilah calon pahlawan yang dimaksud sama Vizius Mereka lah yang akan ngalahin Raja Iblis nanti Semua orang masih pada gak percaya nih kalo ini beneran Dan mereka nganggep kalo ini tuh cuma mimpi aja Tapi pas dicek Eh sinyal HP dan barang-barang mereka juga gak ada dong Sensei pun nyuruh mereka buat tenang Nih Sensei msum langsung percaya dong sama Vizius Lala ternyata dia tuh kesem-sem sama nenennya Vizius njir Memori langsung merhatiin sekitar Dia nyubi dirinya sendiri buat mestiin ini beneran atau mimpi Terus takut tau si cowok sok keren ini akhirnya turun tangan Takut tuh gak mau diatur-atur sama Vizius Apalagi mereka kan dipindah kesini tanpa persetujuan Mana harus ngalahin Raja Iblis pula Ya ogah lah Vizius ngomong kalo mereka tuh gak punya pilihan lain Soalnya mereka bisa balik ke dunia asli tuh cuma dengan dua cara Yang pertama yaitu pake jantung Raja Iblis Agung Dan yang kedua ngambil elemen jahat yang dilepasin Raja Iblis Agung pas udah kalah Dan dimasukin ke kalung yang dipake Vizius Ya intinya sama aja lah Harus ngelawan Raja Iblis semua njir Vizius terus berlutut ke mereka Ayaka akhirnya nanya lah Mereka ini kan cuma manusia biasa yang gak punya kekuatan spesial Apa bisa ngalahin Raja Iblis? Mana tau-tau udah disebut sebagai pahlawan lagi Tapi Vizius terus ngomong kalo mereka-mereka yang disamun kesini tuh gak kayak manusia lainnya Dan mereka tuh punya kemampuan khusus Vizius terus nyuruh penjaga buat ngebawa tahanan ke depan mereka Ternyata nih tahanan tuh manusia biasa yang udah lusuh banget dan gak kurus gitu Dan tiba-tiba tuh tahanan dimakan Iblis dong Terus sebelum Iblis ini ngamuk Vizius ngebangkar tuh Iblis pake sihirnya Anak-anak sekelas yang liat pemandangan ini akhirnya percaya kalo semua ini tuh nyata Dan mereka bukan lagi di dunia mimpi Terus mereka pun disuruh bergiliran buat ngetes kekuatan Biasalah disuruh megang bola sihir gitu Semuanya pada punya cahaya yang terang-terang banget Bahkan Oyamada juga Tih orang jelek tengil gini masuk rang A dong Pas giliran takut tuh Cahayanya sampe bisa nerangin satu ruangan cuy Bahkan bolanya sampe pecah Anjirot dia masuk S rang cuy Ayaka juga sama Dia rang S Wah Vizius seneng banget lah Samenannya kali ini tuh gacor mang Nah sekarang giliran memori Pas dia naruh tangainya Lah kok cahayanya redup banget anjir Mana warnanya juga beda lagi Vizius mukanya tuh udah cuek banget dan gak mau lama-lama ngeliat memori tuh Yuk next yuk kata si Vizius Memori yang nanya dia rang apa juga dicuekin Dih sombong banget nih Dewi Kucrut Memori jelas kecewa banget lah Gak di dunia nyata, gak di isekai Selalu aja jadi figuran Ututul yang cabal ya Yang sih mah itu kalah dulu cuy Sedangkan Yasu yang sama-sama sering dibully Malah dapet keajaibannya di isekai Dia masuk kategori pahlawan kegelapan dong Wah langsung tengih lah dia Nah karena udah beres semua Mereka bisa ngeliat statnya masing-masing Statnya memori ini emang angkanya kecil semua sih Dan ranknya tuh ya ternyata rank E Walah ampas banget bejil Pantes aja sih Vizius kesel Hihihi Tapi memori punya skill khusus Yaitu skill abnormal Isinya ada paralyzed, poison, sama sleep Masing-masing level 1 semua tuh Terus tiba-tiba Vizius manggil memori buat maju Dia dibawa ke tempat yang udah ada spell sihirnya gitu Vizius ngomong kalo memori tuh orang terendah diantara yang lain Nah yang terendah itu biasanya cuma jadi beban doang Makanya sekarang Vizius mau ngadain upacara Yaitu upacara pembuangan Aduh ternyata si memori mau dibuang ke reruntuhan gitu Tempat dimana orang-orang sampah dan gak berguna Katanya sih memori bakalan dikasih kesempatan buat gabung lagi Kalo dia bisa survive dari reruntuhan Memori yang ketakutan itu jelas gak mau dibuang lah Memori dan panik bilang kalo dia tuh punya skill khusus Skill paralyzed sama poison juga pasti bakalan berguna Tapi Vizius ngomong kalo skill khususnya orang rank E tuh biasanya sampah Si memori langsung sedih banget tuh Tapi tiba-tiba Yasu ngedatengin dia Memori inget nih dulu dia pernah nolongin Yasu yang lagi dibully Tapi ternyata air susu dibalas air tuba dong Yasu malah ikut ngetawain dan ngejekin memori bejil Wah gak bener nih Liat aja nanti Biasanya yang tengil tuh mati duluan loh Pas ritualnya mau dimulai Memori dikasih item khusus gitu Katanya sih nanti bisa berguna buat reruntuhan Ayaka yang ngeliat ini tuh langsung gak tegal lah Dia nyoba untuk nyetop Vizius Memori kan temen sekelas mereka Ya Ayaka gak bisa ngebiarin temennya dibuang gitu aja dong Tapi si Ayakanya tuh malah dibogam sama Vizius sampe pingsan Wah nih Dewi kelakuannya kayak setan jir Jangan-jangan elur aja iblisnya Vizius pun melanjutin ritualnya Dan nyuruh mereka semua buat ngeliat proses sampah ini dibuang Memori bener-bener gak terima lah Dia pun langsung pake skillnya buat nyerang Vizius Tapi gak mempan dong Nah si Takutoh gak mau kalah nih Dia juga nyobain skill khususnya Hmm emang keren sih skillnya Takutoh Eh sereng nih bos Ya kalo dibandingin sama Takutoh Memori jadi keliatan kayak orang paling gak berguna banget Kayak dia tuh hidup aja udah salah cuy Akhirnya Memori pun cuma bisa nangis Dia juga keinget sama masa kecilnya Pas digebukin sama ayahnya Memori juga cuma bisa diem dan nangis doang Pas Memori mau dikirim keren runtuhan Dia langsung ngancam Vizius dan orang-orang yang ngebiarin dia buat dibuang Awas kalian semua ya Liat aja nanti Teriak Memori Sesampainya di reruntuhan Memori berdiri di tempat yang lembab dan gelap Bahkan sekedar buka statnya aja dia gak bisa Akhirnya dia pun coba pake item khusus yang dikasih Vizius tadi Ternyata itu bisa jadi kayak center gitu Ya kalo diliat sekeliling Tempat ini lebih berasa kayak gua sih daripada reruntuhan Terus baru juga jalan sedikit Memori udah nemu tengkorak yang kebelah dua Wah langsung berinding lah dia Dan Memori juga notice tuh kalo ada yang lagi nungguin dia Bener aja dong ada monster di belakangnya Memori pun langsung lari dari kejaran tuh monster Mana monsternya gede banget anjir Memori takut banget lah Soalnya dia ngerasa ada niat membunuh dari tuh monster Ya iyalah anjir Masa monster niatnya berteman yang bener aja Memori cuma lari doang Dia gak mau mati disini Sampai dia tuh nangis lagi dong Tapi yang ini bukan sedih atau seneng Memori akhirnya sadar tuh Dia nangis bukan karena takut mati Tapi dia nangis karena saking kesel dan emosinya Kenapa Memori tuh selalu dibedain-bedain seumur hidupnya Terus Memori kesandung deh Dan dengan penuh emosi Dia pake skill paralyzenya ke tuh monster Loh eh? Kok berhasil sih? Padahal tadi kata Vicious kan change berhasil skillnya tuh kecil ya Tapi yaudahlah Mumpung tuh monster dia Memori langsung lari lagi Eh tapi malah di depannya tuh ada monster lainnya lagi bejil Walaupun lebih kecil Tapi sama ngerinya anjrot Soalnya yang ini tuh napsu membunuhnya kuat banget Jadi Memori pun pake skillnya lagi Dan berhasil lagi dong Terus dia pun nyobain pake skill poisonnya Dan berhasil juga Ini mah success rate-nya 100% apa gimana sih? Wah fix nih si Vicious bohong tuh tadi Tapi sayangnya MP Memori tuh udah habis tuh Dan dia gak tau cara mulihin MP-nya tuh kayak gimana Eh pas lagi pusing-pusingnya Monster gede tadi udah lepas dari efek sihirnya Memori Dan langsung nyusur Memori dong Tapi walaupun dikeroyok kayak gini Memori tetep gak mau nyerah Entah bakalan gimana dan pake cara apaan Memori bertekad pokoknya dia tuh harus survive dari reruntuhan ini Wah cemungut Memori Akhirnya MP Memori tinggal bisa sebiji Lah kok cepet abis jir? Si Memori jadi inget lah Kalo dia tuh pake MP-nya buat ngehidupin senter Dan nyerang Vicious di atas tadi Memori tau banget nih kalo dia tuh bakalan dalam bahaya Mana monsternya juga udah bangun lagi pula Tapi mau gak mau dia pake skill Paralyze-nya lagi Tapi ternyata gak bisa njir Dia gak bisa pake skill yang sama ke satu monster Jadi dengan terpaksa dia pake MP terakhirnya untuk pake skill Sleep Dan dilanjut pake Poison juga Disini Memori baru ngakal skill-nya tuh bisa di-combo Tapi Memori udah kehabisan MP dan bingung nih mau ngapain lagi Mana musuh juga terus-terusan dateng pula Tapi dia tetep mengesain diri tuh Dan anehnya dia masih bisa pake skillnya walaupun MP-nya tuh udah nol Semua monster-monster itu dia Paralyze-paralyzin Yang kecil-kecil sih emang berhenti Tapi yang gede-gede juga nyusul cuy Mana jumlahnya juga banyak banget lagi Memori udah hampir putus asa aja tuh Sampai akhirnya dia tuh nemu batasannya Memori udah pusing dan mau pingsan Kayaknya ini tuh efek kehabisan MP deh Kalo terus-terusan dipaksain Yang ada Memori bakalan tepar nih Tapi Memori tetep gak menyerah dong Dan bener aja Ada keajaiban yang terjadi Monster pertama yang dia kasih Poison tuh mati Dan tuh monster ngasih Memori XP yang banyak banget Memori langsung naik level sampe ratusan bejil Belum lagi MP-nya juga pulih kayak semula Wah ini sih auto-opel lah Memori pun terus-terusan pake skillnya ke para monster Dia ngeh nih Selama masih ada monster Justru dia tuh bisa survive Sekalian aja kan farming XP di reruntuhan Akhirnya dia pun ngehadepin tuh semua monsternya Perlahan-lahan monster yang kena Paralys sama Poison tuh mati Nah level skillnya Memori juga ikutan naik nih Skill Paralys level 2 bikin Memori tuh bisa nyerang ke beberapa musuh sekaligus Wah ngebantu banget nih kalo ngelawan mob monster Disini Memori tuh belajar Di atas tadi emang skillnya tuh gak mempan buat Dewi Tapi begitu diruntuhan Skill abnormalnya tuh bener-bener berguna banget Dan dia juga nganggep monster-monster ini sebagai bahan buat mining level Memori langsung ngebabat abis deh tuh semua monster-monsternya Terus dia sekarang tinggal duduk manis Nunggu monster-monster yang kena efek Poison tuh pada mati Tapi asli cuy naik levelnya tuh gak ngotak anjir gokil banget Sampai pada akhirnya monster-monster yang masih sehat tuh pada takut dan kabur dong Habis itu Memori pun lanjut jalan Dia juga ngeluting barang-barang orang buangan yang udah pada jadi tengkorak Ya gak lupa dia juga ngedoain mereka biar arwahnya tenang Wah takut dihantuin kan lu Tiba-tiba Memori ngerasa lapar sampe mau pingsan Mana udah ketemu monster lagi pula Memori gak mau ambil resiko dong Dia bener-bener butuh makan dan minum dulu Saking laparnya Memori tuh sampe halu dan ngira monster tadi tuh burung mas api Beneran aja dong Dia nyoba buat ngemama mayat monster tadi Tapi badannya tuh keras banget cuy Yaudah lah Memori coba congkel matanya buat dimakan Lah kok malah jadi dungeon messi njir Tapi monster-monster ini gak bisa dimakan Gak kayak di dungeon messi Soalnya ya monster-monster ini tuh badannya asam semua Si Memori udah desperate banget nih Dan tiba-tiba dia tuh notice kantong itemnya berubah warna dong Jadi Memori coba buat kasih sir lagi Eh tambah berat dong kantongnya Dan pas dicek ternyata ada daging sama coca-cola dong Muncul dari mana ini wey? Tapi yaudahlah gak penting Langsung di-help semua dah tuh Hari demi hari dia lalui di dalam reruntuhan ini Tapi belum ketemu juga jalan keluarnya dimana Ya tapi seenggaknya Memori bisa mainin XP lebih banyak lagi deh Walaupun Memori ngerasain itu sadis banget Ya bisa dibilang kayak pembantaian monster gitu Tapi ya gimana? Monsternya tuh perlahan-lahan mati dan gak bisa ngapa-ngapain gitu Tapi anehnya hatinya Memori tuh gak bergeming sedikitpun Memori sama sekali gak ngerasa bersalah udah ngebantai banyak monster kayak gini Dia tuh malah jadi keinget sama masa kecilnya lagi Waktu itu dia kan sering disiksa sama ortunya Sampai akhirnya Memori tuh diselamatin sama paman dan bibinya Nah sejak itu baru dia tuh ngerasain yang namanya kebaikan dan kedamaian Paman dan bibinya lah yang ajarin Memori cara hidup yang baik dan pake perasaan Tapi perilaku Memori sekarang tuh justru kebalikannya Ajaran lemah lembut dari paman bibinya tuh gak berlaku disini Dia justru ngerasain ada kesenangan tersendiri pas bisa ngebantai monster sebanyak ini Memori ngerasa kalo dia tuh jadi MC psikopat yang paling keren sepanjang masa Nah gitu dong jangan jadi MC naif ya bosku Hihihi setelah monster-monsternya udah pada mokat semua Level Memori sekarang udah 900an jir Gila ya dah cepet bener sih Memori terus lanjut jalan lagi tuh buat nyari jalan keluar Lagi-lagi baru jalan dikit udah ketemu monster Nih monster bentuknya tuh maya nyeremin sih Tapi sama Memori mah gak ada apa-apanya Langsung dikasih paralyze sama potion langsung meninggoy dah tuh Terus di sekitarnya baru deh Memori tuh sadar Kalo suasana dan bangunan disini tuh masih keliatan oke Lebih berbentuk lah daripada yang di gua kemarin Memori terus nemuin satu ruangan tuh Pas dibuka cuma ada dua jasad disitu Dan keliatannya mereka tuh gak ada luka Kayaknya mereka tuh mati kelaperan deh Langsung diluting semua tuh sama Memori Dia nemu sekantong batu kristal yang kayaknya berharga Setelah ngedoain mereka Memori izin buat ngebawa kristal itu Memori lanjut lagi Dan sekarang udah di ruangan ke-25 Begitu kebuka Ternyata isinya tuh masih sama Tapi yang ini cuma satu orang aja Dan ada secari kertas disitu Loh Memori kaget lah Ternyata dia tuh bisa ngerti tulisannya dunia itu Nah singkatnya si jasad ini tuh dulu pahlawan kegelapan Namanya Anglin Si Anglin juga sama Dia disamen paksa sama si Vicious Anglin juga dibuang di reruntuhan ini sama si Dewi Gaje itu Akhirnya Anglin pun ngewarisin semua yang dia punya buat orang yang mau keluar dari reruntuhan ini Si Memori pun jadi tambah kesel lah sama Vicious Dewi tapi kok jahatnya ngelebihin Raja Iblis sih? Si Memori juga gak ada keinginan buat nyelamatin dunia ini Yang dia mau cuma bales dendam sama Vicious Memori terus ngecek isi tasnya Anglin Dan dia nemu buku kumpulan teknik terlarang Disitu banyak banget mantra-mantra sihir dan cara bikin obat-obatan Ya jelas bakalan berguna banget nih Langsung deh Memori ngambil buku itu Dia juga nemu gulungan yang ada notes-nya Disitu tertulis kalo itu gulungan tuh mantra terlarang Tapi Memori gak bisa baca kalo yang ini Tapi gak apa-apa deh Besok pasti bakalan berguna banget buat melawan Vicious Sebelum pergi Memori sadar kalo ada coretan darah di buku itu Dan itu adalah peringatan untuk hati-hati sama monster pemakan jiwa Semua orang kalah sama tuh monster Memori terus lanjut jalan lah Dan dia juga nemu pintu biru yang keliatannya kayak jalan keluar Tapi pintu itu butuh permata buat dibuka Memori ini sih yakin kalo permatanya tuh ada di deket sini Dan kalo disusun puzzlenya Bisa jadi permata itu ada di monster pemakan jiwa Stat Memori sekarang udah di level 1200-an Jadi dia tuh pede bisa ngelain pemakan jiwa dengan levelnya sekarang ini Ternyata tuh monster ada di ujung koridor dong Mana bentuknya muka manusia lagi Nyerumin banget anjrot Nah di jidatnya itu ada permata Kayaknya itu yang dibutuhin sama Memori Pas mau nyerang Eh Memori yang ketembak duluan Nih monster ternyata gak kaleng-kaleng cuy Wajar sih ya Ya bisa dibilang nih monster tuh bosnya reruntuhan ini Mana tuh monster reflectnya cepet banget lagi Memori juga gak bisa pake skillnya tanpa rapalan Ditambah lagi skillnya juga ada batasan jaraknya Jadi gak bisa kalo dipakainya kejauhan Pas masih mikir-mikir Tuh monster gerak lagi dong Dan tiba-tiba dia buka mulutnya dan muntah gitu Uh iuh Mana muntah hanya jadi monster berbentuk manusia lagi Bisa dibilang ini tuh orang-orang yang jiwanya dimakan sama dia Muka mereka juga ekspresinya kayak ekspresi sebelum kematian gitu Tuh monster sengaja banget giniin Memori Tujuannya ya jelas buat bikin Memori takut lah Dan rasa takut itu jadi hiburan buat dia Eh alah dasar monster psikopat Monster tadi cuma ketawa-ketawa ngeliat Memori yang ketakutan dan putus asa Kelan tadi berhasil ngejar Memori sampe deket banget Memori nge-paralise mereka Tapi Memori gak tega buat nge-poison mereka Memori ngomong kalo bentukan manusia gini dia tuh berasa kayak ngeracun orang lain Memori teriak-teriak putus asa lah Si monster makin seneng dong Habis itu dia muntah lagi Dan bikin banyak luar manusia buat ngerhubungin Memori Memori keliatan makin depresi tuh Sampai-sampai dia tuh nangis-nangis dan teriak minta tolong Tapi ya tentu aja gak ada satupun yang denger Tuh monster makin ngekek-ngekek lah ngeliat Memori yang kayak gitu Tapi tiba-tiba Memori senyum licik dan nge-paralise tuh monster Yah si monster gak tau tuh Kalo Memori kan aslinya psikopatnya gak punya perasaan Memori sengaja buat pura-pura putus asa Biar si monster tuh lengah dan lupa untuk ngehindar Padahal dari tadi tahan Memori tuh udah ngarah terus ke muka si monster Cuh 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 Memori langsung ngepoison semua klon-klon itu Dan nyamperin monster yang lagi ketakutan Sekarang gantian Memori yang ngetawain dia Memori terus lanjut pake poisonnya ke tuh monster Sampai akhirnya tuh monster mati deh Aduh kasian deh Makanya jangan sombong ya guys Nanti matinya diracun loh Setelah tuh monster mati Jiwa-jiwa yang dia makan akhirnya bebas semua Tuh arwah-arwah ternyata nontonin dan jagain Memori dari kemarin Mereka juga berterima kasih sama Memori Nah Memori juga ketemu tuh sama Anglin Di kesempatan itu Anglin nitip supaya Memori ngalahin visius Dewi Gaje Habis itu mereka pun lenyap Ya aslinya Memori tuh gak ada kewajiban juga sih Buat memenuhi permintaan mereka Pokoknya Memori cuma mau jalanin aja apa yang dia mau deh Setelah itu dia pun ngambil permata dari jidat si monster Dan ditaruh ke pintu Jeng-jeng Akhirnya Memori bisa keluar deh dari runtuhan ini Hah yokata Hehehe Terus terlihat ada monster yang lagi lari-larian Ternyata tuh monster lagi diburu sama Oyamada Si Oyamada ini masih kesusahan tuh buat farming Si Takuto juga farming disana Dan berhasil ngalahin monster Takuto terus naik level ke level 18 Jahh baru level 18 ternyata Yahaha cupu Kalah jauh lah anjir kalian sama si Memori Di sisi hutan lain Ada kebato yang kesusahan buat farming Kayaknya dia gak tega buat ngebunuh monster gitu Tiba-tiba Asagi ngedatangin Kobato Asagi ini lagi ngumpulin anak-anak cewek buat jadi kacungnya Ya ngumpulin orang-orang buat ada di circle-nya gitu Nah Kobato yang rengde ini mau dibantuin sama Asagi Tapi ada syaratnya Jadi kalo nanti kelas mereka ada perpecahan Kobato harus ikutan ngebela Asagi Mana Asagi tuh maksa banget lagi Masa dia minta Kobato sambil pegang-pegang nenen gitu Tapi Asagi ini ngajakin Kobato biar Kobato tuh bisa selamat juga Dia mau ngebantuin Kobato buat farming untuk quest dari Dewi Masalahnya kalo Kobato gagal nyelesain quest ini Dia juga bakalan dibuang sama Dewi Dajjal itu Kacung-kacungnya udah pada ngebawain monster tuh buat Kobato Si Kobato masih gak tega Mana monsternya juga kasian banget lagi Tapi karena Kobato dipojokin terus Dia jadi bunuh tuh monster deh Ya karena Kobato udah ngebunuh monster yang dibawain sama grupnya Asagi Si Kobato udah ofisil nih ikutan circle mereka Nah si Kobato terus sedih tuh Dia bener-bener gak tega ngebunuh monster tadi Soalnya mirip kucing yang dulu pernah dia liat di jalanan Terus kucing itu ditolongin sama Memori Makanya dia salah satu yang gak setuju waktu Memori dibuang Terus di istana Ayaka baru aja bangun dari pingsannya Ingatannya juga baru balik Bekas bogeman si Dewi juga masih kerasa sakit njir Ayaka langsung nemuin si Dewi Lah si Dewi ini malah nangis dong Ya jelas air mata buaya sih itu Eh bener kan dia malah playing victim Dewi alasan kalo dia ngebuang Memori gara-gara aturan dari kerajaan Mana aturannya tuh masih terus berlanjut lagi Aduh kalo nanti masih ada yang jadi beban bakalan dibuang juga kayak Memori Oh alah jadi itu tau alasanya kenapa lagi pada serius farming Ayaka jelas makin gak setuju lah sama aturan itu Baginya yang dilakuin Dewi tuh salah Tapi ya namanya juga batu ya Fisius gak ngedengerin pendapatnya Ayaka Baginya aturan ya aturan Dan mereka-mereka ini harus ngikutin aturan yang ada Ditambah Ayaka yang tidur terus itu udah ketinggalan tuh levelnya sama yang lain Tapi Ayaka tau reng es kayak dia tuh berharga banget buat si Fisius Jadi Ayaka rela bertanggung jawab buat anak-anak yang dibilang beban itu Ayaka bakalan jadi babunya Fisius dan ngelakuin apa aja Asalkan Fisius gak ngebuang para beban Si Fisius jelas seneng bukan main lah Mereka pun jabat tangan buat dil-dilan Ayaka ngerasa tangan si Dewi itu tuh dingin banget Hmm biasanya yang dingin-dingin kan setan ya Di hutan yang gelap Ternyata ada seorang cewek yang lagi lari-larian Dan dia tuh lagi dikejar sama empat cowok Sayangnya nih cewek kabur sambil ninggalin jejak Nah bener aja kan ketahuan dia sama mereka Belum ketahuan sih tujuan mereka ngejar tuh cewek apaan Tapi yang jelas tuh cewek mau dijabulin deh Dan mereka niat banget mau ngejar tuh cewek sampe ujung dunia Memori yang baru ejak keluar dari runtuhan Langsung liat statnya lagi tuh Jir dia udah level 1700 dong Gak ada apa-apanya tuh temen-temen sekelas yang hianatin dia kemarin Tapi dari statnya ini bisa diliat Kalo yang berubah signifikan tuh cuma MP-nya doang Berarti bisa dibilang Memori ini tipe magis Nah Memori tuh pengen ngecek skill-skillnya dia Sekarang Memori udah bisa non-aktifin bagian-bagian tertentu Dan ngebikin potionnya gak mematikan banget Terus tujuan Memori tuh jelas nyari-nyari info dulu nih Memori juga pengen nyari yang bisa dia jadiin senjata gitu Eh pas baru masuk hutan Dia ngeliat ada banyak monster slime Tapi ada satu slime yang beda sendiri Nah slime itu lagi dibully sama temen-temennya Memori jadi kayak keinget sama dirinya sendiri Tapi slime itu bisa ngelawan balik dong Wah Memori bangga banget nih ngeliatnya Memori akhirnya nyamperin dan ngeperala slime-slime pembuli itu Tapi Memori gak ada niat buat ngebunuh mereka sih Jadi dia lepasin tuh dan disuruh pergi Nah si slime yang dibully ketakutan banget Tapi Memori juga gak mau ngapa-ngapain dia Justru Memori malah muji tuh slime karena udah berani ngelawan para pembuli tadi Habis itu Memori nyuruh dia pergi juga Tau udah aman kan? Tapi lucunya si slime malah ngintilin Memori dong Ya Memorinya gak masalah sih Jadi itu slime malah dipungut aja sama Memori Habis itu Memori istirahat sambil belajar buku sihir telarang Ternyata disitu juga ada cara buat bikin slime jadi kuat Wah berguna banget nih buat Pigi Maru Wih namanya lucu kan? Terus balik ke cewek yang dikejar tadi Dia bisa ngerasain tuh masih ada hawa keberadaan orang-orang yang ngejar dia Ya gak heran sih Susah banget emang buat kabur dari penjaga suci kayak mereka tuh Nama doang suci Tapi otaknya mesum jir Karena ini udah terlalu jauh Si cewek ini mulusin buat ngadepin mereka aja Dia terus nge-cast spell-spellnya tuh Wah dari jurusnya sih kayaknya dia ini pengguna roh-roh suci gitu Karyanya juga cantik banget Akhirnya dia siap buat ngadepin cowok-cowok tadi Di saat yang sama Empat orang penjaga suci ini malah ketemu sama Memori duluan Bukan si cewek tadi Memori lagi-lagi akting ketakutan nih Kayak pas lawan boster runtuhan tadi Nih cowok-cowok makin tengil aja dong Dan langsung malakin Memori Asli dah Liat mukanya tuh pada ngeselin semua bejil Nah si Memori masih lanjut tuh akting ketakutannya Pokoknya aktingnya si Memori tuh menjiwai banget deh Kayak pengalaman banget dia jadi orang colun gitu Mereka pun sampe percaya Dan bukannya nyerang Memori Mereka malah banyak bacot dulu sambil ngebayangin nge-ewita cewek tadi selama 6 bulan Pas mereka asik nge-oceh Memori pelan-pelan nyelinap mundur Eh ketahuan tuh Dan pas mau diserang Langsung deh Memori nge-paralize mereka Walauwe langsung gak bisa gerak deh tuh Makanya jangan tengil Ya setidaknya sekarang Memori tau kalo skillnya tuh bisa dipake ke manusia juga Dan ngebuktiin kalo omongan Vicious tuh bohong semua Yang lain pada panik dong ngeliat temunya terkapar Tapi Memori mah bodo amat Bagi Memori perbuatan jahat tuh bakalan dibalas lebih jahat Toh dia gak peduli kalo orang-orang ini meninggoy Si Piggy Maru juga ikutan marah tuh Hihihi Memori tanpa babi bu langsung nge-poison mereka deh Dan gak perlu waktu lama Mereka langsung pindah alam Hihihi Yukata Ternyata poisonnya Memori juga bisa dipakein ke manusia juga ya Memori masih ngerasain tuh Kalo ada satu manusia lagi di sekitar situ Ya tentu aja itu si cewek tadi Cewek itu juga kaget soalnya tiba-tiba aura empat cowok tadi ilang gitu aja Tapi dia notice kalo masih ada satu aura lagi yang misterius Mana yang ini tuh kerasa banget ngerinya Bahkan Roh Suci aja sampe ketakutan Terus tiba-tiba Memori muncul dari belakang dan langsung nge-paralize dia Memori nge-paralize nih cewek karena Memori tuh ngerasain niat menyerang darinya Ya walaupun gak ada niat membunuh sih Tapi ya tetep aja bisa bahaya kan buat Memori Nah disini Memori mau ngorek info dari ni cewek Tapi sebelum itu si cewek nanyain tentang empat orang tadi Ya Memori jawab aja kalo mereka semua tuh udah meninggoy Ni cewek makin kaget dong Dia heran kok Memori bisa sih bikin mereka rata sendirian Nah sekarang ini giliran Memori yang nanya Gak lupa juga dia ngilangin efek paralyzed di kepala ni cewek Biar ngomongnya lancar Setelah beberapa saat Memori udah dapet tuh semua info yang dipengeninnya Lokasi dia berada ini adalah hutan selatan kerajaan Ulza Dan Memori juga nanyain arti tulisan gulungan rahasia kemarin Tapi ni cewek gak ngerti apa-apa Dia sih nebak kalo itu huruf kuno Tapi ternyata ni cewek tau dong info orang yang bisa baca huruf kuno Dia adalah seorang penyihir terlarang Dan hidup di tanah monster bermata emas Itu adalah zona berbahaya yang ada di tengah-tengah benua ini Sebenernya ni cewek ngerasa kalo info dari dia tuh masih belum sebanding Sama Memori yang udah nyelamatin nyawanya Tapi Memori ngerasa udah cukup kok Terus Memori ninggalin tuh cewek sendirian Tapi dia belum ngelepasin skill paralyzenya Biar lepas sendiri aja gitu pas Memorinya udah jauh Ya nih cewek gak apa-apa sih Tau musuh yang ngejar-ngejar dia juga udah pada meninggoy kan Sedangkan Memorinya udah langsung cus pergi sama si Piggy Maru Tia hati di jalan ya kalian Hehehe Besoknya Memori sampe nih di kota kecil bernama Mills Nah sebelum masuk Dia diperiksa dulu sama penjaga Tapi karena Memori gak bawa senjata apapun Penjaganya tuh ngira kalo Memori mau ikut rekrutmen penjelajah reruntuhan Hmm Memorinya sih iya-iya aja deh Yang penting dapet izin buat masuk Hehehe Memori langsung nyari penginapan Dan Memori booking hotel ini dengan nama Hat Iskol Nama samaran gitu Biar gak ketahuan kalo dia dateng dari dunia lain Terus pas Memori jalan-jalan di kota Dia ngeliat suasananya tuh kayak kota fantasi Eropa Barat gitu Dan ternyata disini juga ada guil petualangnya Akhirnya Memori mamam deh sambil nyari info gosip-gosip terbaru Hmm makanan disini lumayan enak sih Dan yang paling penting disini tuh restonya rame Memori jadi bisa dapet info-info yang dia cari Nah contoh kayak tiga orang mabok yang di belakang Memori ini Mereka lagi ngegibahin kesatria-kesatria terkuat di dunia Ada yang nyebut Falken Dotzain karena belum pernah kalah Terus ada juga kerajaan Magnar yang punya kesatria Serigala Putih Tapi katanya yang paling kuat tuh kesatria naga hitam dari Bakos Hmm kok alien gak disebut ya? Ada apa nih sama Vicious? Nah kesatria naga hitam ini katanya udah sekuat satu negara Bahkan ketuanya disebut-sebut sebagai manusia terkuat dong bejil Lah bakalan ketemu sama-sama MC gak ya ini? Hehehe penasaran nih Pas balik ke penginapan Memori lanjut nyusun rencana sambil ngasih makan Piggy Maru Lah si Piggy makannya nasi juga dong Hehehe Memori berencana nyari orang yang bisa baca mantra terlarang Soalnya dia pengen buat ramuan penguatan monster Biar si Piggy Maru ini jadi lebih kuat Menurut buku ini salah satu bahayanya tuh bubuk tulang skeleton king Memori jadi keinget nih sama orang-orang mabuk tadi Katanya petinggi disini lagi buka rekrutmen buat menjelajahi lantai reruntuhan yang baru Nah kebetulan skeleton king tuh bisa ditemuin dari reruntuhan Mills Wah pas banget nih batin memori Paginya semua petulang yang mau ikutan menjelajahi reruntuhan pada ngumpul tuh Petinggi Marquis juga ada disitu Marquis ngasih mereka quest Buat yang bisa ngelarin lantai baru ini dan ngedapetin cawan mata naga Bakalan dapet hadiah 300 koin emas Eh buset banyak banget bang Pada semangat semua tuh Akhirnya pendaftaran dibuka Lagi anteng-antengnya antri Eh ada Cogil menggodain cewek bertudung Tuh Cogil muji-muji tuh cewek Si Cogil ngerasa kenal banget sama nih cewek Katanya mirip komandan kesatria suci dari negeri tetangga gitu Orang-orang langsung ngira kalo nih cewek adalah siaras Asarin Mantan komandan yang lagi dibonti Wah nih Cogil selalu inget sama Asarin soalnya dia pernah ditolak Ya iyalah udah jelek Kelakuanmu juga minus sih Nah gara-gara itu nih Cogil dendem banget sama seras Dan dia nuduh kalo cewek di depannya nih seras Padahal nih cewek udah bilang kalo dia tuh salah orang Si Cogil masih denial tuh Soalnya diliat dari nenen itu persis banget kayak seras Hei alam sum banget anjir Nah si Cogil nyuruh nih cewek buat buka tudungnya Soalnya seras tuh seorang elf Jadi bakalan keliatan dari kupingnya yang panjang Pas dibuka kupingnya biasa wek Bener kan si Cogil secara orang Mau banget lah dia Mampus Tapi nih Cogil masih denial tuh Dan malah jadi dendem sama nih cewek karena dipikin malu di depan banyak orang Habis itu dia langsung kabur dong Oh iya cewek tadi ternyata cewek yang ditolongin memori kemarin Setelah huru hara selesai Memori perlu persiapan dulu sebelum masuk dungeon Dia pengen beli-beli senjata dulu Eh kebetulan dia ketemu cewek tadi Memori udah nyoekin dia tuh Tapi nih cewek negur duluan dong weh Jadi deh memori terpaksa ngobrol-ngobrol dikit Akhirnya mumpung dapet temen akam sih Memori sekalian minta tolong ke dia Memori minta ditemenin belanja senjata Biar memori gak ketipu Dan tentunya memori bakalan bayar jasanya Nah kebetulan nih cewek lagi BU Jadinya dia terima deh Dan akhirnya mereka pun kenalan Cewek ini bernama Miss Balukas Dan memori ngasih nama hati sekolnya Ya tentunya dua-duanya itu nama palsu semua ya guys ya Miss beneran bantuin memori milih-milihin dan nego belanjaannya memori Memori juga ngasih bayarannya Habis ngucapin makasih dan mau pergi Eh Miss mau tumbang dong Kayaknya Miss tuh kurang tidur sama kan deh Tapi dia gak mau lama-lama disitu Udah langsung pergi aja Dasar cewek Susah dimengerti Yaudahlah Memori pun lanjut ke reruntuhan Mills Baru juga dia masuk Eh udah denger suara-suara teriakan dong Terus orang-orang pada kabur Katanya ada iblis sapi gitu Pas diliat Eyalah Ini mah versi mini sapi yang diruntuhan pembuangan kemarin Langsung diratain lah sama memori Memori sih gak ngerasa ada monster yang mengancam ya disini Terus juga XP monster disini tuh kecil banget Beda banget lah sama diruntuhan pembuangan kemarin Memori lanjut sambil bunuh-bunuhin monster yang dia temuin Eh kebetulan lagi Memori ketemu Cogil yang tadi Dia lagi nyuruh anak buahnya buat ngebonti Miss Si Cogil benci banget tuh sama Miss Bahkan dia mau cabik-cabik Terus badan Miss bakalan dijadiin makanan monster Mana anak buahnya juga mau pake Miss dulu lagi sebelum dibunuh Buset Si Memori langsung jijik banget tuh Memori langsung ngedatengin mereka lah Wah mereka ngeremehin Memori banget dong Gak pake lama Memori langsung ngecombo paralyzed poison di Cogil-Cogil Mampus Mamam tuh racun Bagi Memori Ningkirin orang-orang gak berguna kayak mereka ini tuh udah kayak healing guys Nah karena gak bisa gerak Akhirnya tuh Cogil-Cogil di mama monster deh Bye-bye Cogil Memori pun lanjut jalan Gak kerasa tinggal satu lantai lagi buat Memori nyampe ke lantai baru Eh tiba-tiba Memori ketemu sama kelompok petualang dong Mereka nyuruh Memori buat mundur Mereka ngomong kalau banyak monster yang mati gak wajar Masa mati tapi gak ada luka sama sekali Takutnya ada makhluk kuat yang belum terdeteksi Ya iyalah mereka kan mati gara-gara racunnya Memori Mayan lah kalau para petualang pada kabur Danjinya jadi makin sepi kan Akhirnya Memori udah sampe di lantai baru Dan pas dia buka pintu Cawan mata naga meja yang cantik disana Dih ketebak banget nih template-nya Pasti gargoyle di sampingnya ini bakalan gerak kalau cawannya diambil Jadinya Memori langsung nge-skill tuh patung duluan Langsung mati kan tuh Terus tiba-tiba Miss masuk situ juga Miss ngakuin deh kalau dia tuh kalah cepat Padahal dia tuh pengen dapet cawan tadi Yaudah sama Memori mau dikasih aja tuh Toh dia juga gak butuh Tapi Miss jelas gak enak hati lah Cawan ini kan nilainya 300 koin emas jir Setelah perdebatan panjang Akhirnya Miss nawarin untuk jadi pengawalnya Memori aja Dan dia bakalan nemenin Memori tulun ke lantai selanjutnya Ya Memori gak masalah sih jadi dia oke-oke aja Baru juga turun Udah ketemu sama monster lagi dong Tapi kali ini langsung diberesin sama Miss Wih leuga nih cewek Memori notice kalau ada perbedaan di fisik monster-monsternya Kok warna mata monsternya ada yang emas dan ada yang biasa Kalau kata Miss tuh Yang mata emas lebih kuat dan XP-nya lebih banyak Nah kalau yang biasa tuh ya biasa aja XP-nya dikit Terus mereka juga gak dapet XP kalau ngebunuh manusia Lala pantas Memori bunuh empat curut kemarin Dia gak dapet XP apa-apa Nah yang bermata emas katanya itu dari elemen jahat Yang kena paparan sihir Dan akhirnya bermutasi jadi monster kuat Naluri kejam dan haus darahnya mereka ini juga gak kaleng-kaleng Hmm ngomongin emas-emas Memori jadi keinget tuh sama pahlawan emas Ya itu sih takut tuh Entah kenapa perasaan Memori jadi gak enak aja gitu Nah sebelum lanjut Memori ngajakin Miss buat istirahat dulu Dia nyuruh Miss buat tidur Takutnya si Miss lemes lagi kayak tadi ya kan Tapi karena Miss masih aja gak mau tidur Akhirnya Memori paksa tuh Memori pakein skill slipnya ke Miss Wah ide bagus nih bisa buat obat insomnia Tapi begitu Miss tidur Sosok aslinya jadi keliatan Kupingnya berubah jadi kuping elf Walai jadi bener toh Kalau si Miss tuh saya rasa sarin Mantan komandan yang lagi dibontih Di tempat lain Kompok Satria Naga Hitam nemuin bekas-bekas penjaga suci Yang dibantai Memori kemarin Ya walaupun mayatnya udah hilang Karena dimakan sama monster Mereka mikir Kalau penjaga suci ini dibunuh sama Seras Nah si ketua rambut putih yang bernama Sifit ini Jadi tertarik banget tuh buat lawan Seras Waduh ampun bang jangan Iya Gak lama kemudian Miss bangun dari tidurnya Dan mereka pun melanjutin perjalanan Tapi yang mereka temuin tuh cuma ruang kosong gitu Eh tiba-tiba ada suara-suara aneh dong Memori langsung nyuruh buat mundur Dan bener aja Ada monster yang muncul dari tembok Kata Miss ini tuh monster Skeleton King Wah ini nih yang dicari-cari sama Memori Miss terus menunjuk bagian perak Di dekat lehernya si Skeleton King Katanya sih itu titik kelemahannya Skeleton King tuh jelas bukan monster biasa Bahkan partir yang atas aja gak bisa ngelawan dia loh Tapi kalau diliat-liat Kok nih monster cuma tertarik sama Miss doang ya Memori mikir Kayaknya nih monster nyirang Memori tuh lemah deh Skeleton itu langsung siap-siap menyerang mereka Miss juga udah siap tuh buat ngadepin Tapi tiba-tiba si Memori nge-paralise nih Skeleton Terus dikombo deh pake poison kayak biasanya Wah ternyata Andit bisa dipakein racun juga ya Bener-bener deh ini MC Monster yang paling ditakutin langsung gak ada harga dirinya gini dong Pas si Skeleton udah matoy Memori langsung ambil bagian yang dia butuhin Terus si Pigimaru tiba-tiba kayak ngasih sinyal Kalau di dalam Skeleton King tuh ada sesuatu Hmm Memori langsung ambil aja tuh Pas dibuka Ternyata isinya telur dong Tapi gak ada yang tau itu telur apaan Tapi Pigimaru minta buat bawa pulang aja tuh telur Memori sih iain aja Di saat yang sama Kelas 2C lagi pada ngejelajah reruntuhan gitu Mereka masih keliatan kayak partinuk banget lah Mana ada yang tangannya kepotong pula Padahal lawannya cuma Skeleton Receh jir Mereka sampe butuh Oyamada dan Takuto buat ngelawan tuh monster Tapi mereka berdua ngamur banget pake skillnya Untung aja Ayaka gercep buat menghindar Kalau enggak mereka bakalan kena bakar skillnya Takuto tuh Mana Takuto sekarang tambah sombong cuy Karena cuma dia sendiri yang udah level 24 Yaelah baru level 24 anjing Lu tau level memori berapa ha? Kocak Balik ke memori Pas mereka udah di kota Mis nginfoin kalo besok kok ada jamuan di istana Ya kayak acara pemberian hadiah buat mis gitu Kan soal memori cawanaganya dikasihin ke mis Mis bener-bener berterima kasih banget soal memori Nah kebetulan karena mis ada waktu Memori mau ngajakin ngobrol dulu nih berdua Akhirnya mereka deal buat ngobrol di penginapannya memori jam 8 malam nanti Malamnya sambil nunggu mis Memori mulai bikin ramuan penguat buat pigi maru Eh tiba-tiba pintunya diketok dong soal mis Nah ternyata memori tuh mempekerjakan mis sebagai pengawal lagi Ya walaupun sekarang mis pasti udah punya banyak duit gara-gara cawan kemarin Tapi memori ngejelasin tuh kalo tujuan dia adalah ketemu penyihir terlarang Dan kebetulan tempatnya tuh ada di tengah-tengah map Karena memori bakalan sering kena cegat monster Makanya memori pengen hire mis yang udah berpengalaman Serangkan tujuan mis setelah ini kan ke kota Yonato Iya sekalian gitu maksudnya Kan ngelewatin Hmm iya sih Tapi misnya kayak masih ragu gitu Memori ngerti sih kenapa Akhirnya dia manggil mis pake nama aslinya Yaitu Seras Mis kaget dong Kok memori bisa tau njir Memori akhirnya ngaku kalo kemarin dia tuh yang bikin Seras tidur pake skillnya Dan ternyata wujud asli Seras tuh bakalan ke-refill ketika dia bobo Ternyata Seras nyembunyi identitasnya pake kekuatan roh suci Memori terus ngomong kalo dia tuh gak ada niat buat ngejual Seras atau gimana Terus memori kepo dong Kok Seras bisa sih dibontis sama kesatria kemarin Ternyata Seras gak sengaja nunjukin sosok asli di depan mereka Tapi ya karena sekarang mereka udah matoi semua Jadi Seras bisa ngelanjutin perjalanan dengan santai Seras udah mulai nyaman nih nunjukin sosok aslinya di depan Memori Ya bisa dibilang Seras udah percaya banget deh sama Memori Memori akhirnya percaya sama Seras juga dan ngasih tau nama aslinya Akhirnya singkat cerita Seras tuh setuju buat ambil misi dari Memori Nah buat imbalannya Memori ngasih batu biru yang dia temuin di reruntuhan pembuangan Seras kaget banget dong Katanya batu ini tuh terlalu berharga Soalnya ini batu dari naga biru Nah sekarang batu ini tuh udah langka banget Bahkan kalo dijual bakalan lebih mahal daripada cowok mata naga tadi Hei Memori ternyata dapet jackpot nih Seras gak mau tuh dibayar semahal ini Tapi Memori keras kepala lagi Baginya kalo udah dikasih yaudah bejil terima aja Galak banget sih bang Begitu balik ke hotelnya Seras langsung mandi Dia agak nyesel tuh Harusnya dia mandi dulu ya sebelum ketemu Memori Lah emang mau ngapain neng Hehehe Wih lah Seras bilas ketek dong cuy Hmm Wangi-wangi gak tuh Yang suka ketek anime coba komen guys Hehehe Kesokan paginya pas mereka lagi sarapan Ada aja curut-curut jelek yang ngata-ngatain Memori Sebelum Seras ngapa-ngapain Memori nyuruh Seras buat biarin aja Nah bener ini Omongan jelek mah gak usah didengerin ya guys Hehehe Memori lebih penasaran sama mantra terlarang Seras tau dikit sih Katanya yang namain tuh mantra terlarang adalah si Dewi Vicious Hmm Memori jadi mikir nih Kenapa tuh Dewi Kampret nama ini mantra kayak gitu Apa nih mantra cocok banget buat ngelawan Dewi Sialan itu Makanya kan dilarang-larang sama dia Setelah itu Seras mau OTW ke perjamuan dulu Mayan ngambil duit hadiah Hehehe Terus mereka janjiin di depan Hotel Memori jam 1 siang nanti Sedangkan Memori OTW ke hutan Ternyata Memori pengen eksperimen ramuan barunya PG Maru Terus di istana Ternyata perjamuannya tuh rame banget cuy orangnya Seras udah gak nyaman banget tuh Seras takut kalo ada orang yang kenal sama dia Tiba-tiba Marcus ngumumin kalo dia tuh ngundang seorang penyihir buat ngecek keaslian cawan mata naga yang dibawa sama Seras Nah begitu ngeliat orangnya Feeling Seras tuh udah bener-bener gak enak banget Sedangkan di kerajaan Alyon Ayaka lagi ketemu sama Vicious Dia nanyain keadaannya Sakura Temen yang tangannya kepotong tadi Untungnya Sakura masih bisa disembuhin sama Vicious Terus Vicious kepo tuh Kok Ayaka gak gabung sama circle-nya takutoh sih Terus Vicious juga ngecap kalo Ayaka tuh egois Vicious mulai nagih janjinya Ayaka yang bakalan bertanggung jawab sama anak-anak beban Vicious juga mulai nakut-takutin Ayaka lagi Kalo misalnya anak-anak beban masih kayak gini Mereka bakalan langsung dibulang Ayaka langsung nurut tuh sama semua perkataannya Vicious Dan bakalan ngajarin semua anak-anak beban itu Pas Ayaka udah keluar ruangan Baru deh sosok asli busuknya nih Dewi muncul Aduh bener-bener deh Terus sorenya Memory udah nunggu sampe BT tuh Tapi Seras belum dateng juga Memory mikir Apa jangan-jangan dia ditipu ya Tapi Pigiman rumah percaya aja sama Seras Gak mungkin mereka ditipu Kalo gitu berarti si Seras kenapa-kenapa nih Jadilah Memory otw buat nyari Seras Gak lama kemudian Memory denger obrolan dua NPC di kota Mereka lagi ngomongin identitas Seras yang gebongkar Dan lagi dikejar sampe ke hutan gelap Di langit juga udah ada Kesatria Naga Hitam yang mulai nyariin Seras Bener aja dong Seras lagi kabur-kaburan tuh di hutan Tapi dia ketahuan sama Kesatria Naga Hitam tadi Seras langsung bersiap dan pake skillnya buat jatuhin naga-naga itu Walaupun keliatannya sepele Tapi buat ngejatuhin mereka tuh Seras butuh banyak tenaga banget Dan dia udah lemes banget sekarang Terus tiba-tiba ada yang nyerang Seras lagi Dan kali ini Seras ngehadepin Wakil Komandan Kesatria Naga Hitam Tuh orang pengen ngebunuh Seras Seras bingung dong Kan buntingnya cuma buat nangkep Seras doang Kenapa sekarang dia harus dibunuh? Ternyata Kesatria Naga Hitam tuh dapet misi baru dari seseorang buat ngebunuh Seras Tapi si Komandan tuh gak bakalan secepet itu ngebunuh Seras Udah pasti dia mau nikmatin badan Seras yang menggoda banget itu Seras udah gak tau lagi tuh harus ngapain Tenaganya udah habis njir Eh malah dia pake kepleset lagi Nih om-om semu jadi dapet kesempatan banget kan Seras udah pasrah nih kalo mau dia enak-enak Pasti om-om mulai aksinya Eh tiba-tiba ada suara Memori yang ngeperalasin dia Lah syukurlah pahlawan datang Tapi penonton kecewa nih Gak jadi nonton yang enak-enak Hehehe Memori juga langsung lanjut makain poison ke Gizun dan Naga nya Seras bingung lah kenapa Memori ada disini Soalnya kan gak sesuai sama kesepakatan ya Seras jadi bener-bener gak enak tuh sama Memori Soalnya kan dia buronan Pasti bakalan jadi penghambat buat perjalanan mereka tuh Imbalanya dari Memori juga mau dibalikin tuh sama Seras Intinya Seras mau ngebatalin perjanjian mereka aja lah Yaudah Akhirnya Memori kasih liat tuh sekantong batu naga biru Gak perlu dibalikin Aku punya banyak Kata si Memori flexing Memori gak mau cari penggantinya Seras Soalnya dia tuh udah ngerasa cocok gitu Dan udah males buat buat meluang waktu Lagian Seras tuh tinggal ngelakuin aja kerjaannya Gak perlu mikir aneh-aneh Kalo ada musuh ya tinggal dimatiin ntar sama Memori Kayak gini mah enteng anjir Yaudah Seras setuju deh Eh tapi tiba-tiba Memori nyuruh Seras buat melepasin bajunya dong Mana mintanya sekarang banget lagi Aduh Memori kamu mau ngapain Jangan ya dek Seras Jangan Oh ala Ternyata maksud Memori nyuruh Seras ganti baju tuh Biar dia gak gampang ditandain sama musuh lagi Aduh Memori Memori Buka baju sama ganti baju tuh beda loh Terus Memori punya perawaran lagi tuh buat Seras Memori bakalan minta tolong ke penyihir terlarang buat nyembunyiin Seras Jadi Seras tuh bakalan aman dari para pemburu Nah Seras bingung nih Kenapa Memori try hard banget pengen ngebantuin dia Memori ngejawab kalo dia tuh kayak ngeliat sosok bibinya di Seras Satu-satunya perempuan yang baik hati dan perhatian sama dia Wah dibilang gitu Serasnya langsung salting deh Sekarang lanjut ke Gizun Begitu slipnya dilepas Mereka langsung nginterogasi dia Seras tuh cuma pengen tau siapa sebenernya yang ngincar dia selama ini Tapi sebelum Gizun bener-bener nyebut namanya Tiba-tiba ada pedang jatuh dari langit yang ngenain si Gizun dong Yah mendinggoi duluan deh dia Ah elah gak seru nih Ternyata orang yang ngelempar pedang tuh si rambut putih yang naik naga Dari ciri-cirinya sih ini udah pasti dia si Fit Alias manusia terkuat Dari kecil si Fit tuh udah bikin ngeri Raja Ortola Apalagi pas dia minta hal paling kuat yang ia miliki Gara-gara itu si Raja selalu dihantui mimpi buruk terus Nah si Fit tuh biasa dikawal sama lima ksatria naga hitam Hmm tapi memori kok ngeliatnya cuma ada empat ya Akhirnya si Fit deh yang ngejawab siapa yang ngincar Seras selama ini Si Fit ngomong kalo Raja Ortola jadi gila sejak ditinggal sama Seras Nih Raja tuh gak masalah kalo ksatria terkuatnya diambil Tapi dia gak bisa ngebayangin wanita tercantik yang pernah ada itu dipegang-pegang dan dikotorin sama cowok lain Dia lebih mending Seras mati aja deh daripada dienak-enak sama orang lain Walah ternyata kakek-kakek tua bau tanah inilah dalang dari perburuan Seras selama ini Seras syok banget dong Bisa-bisanya yang Seras loyalin selama ini tuh malah-mau bikin dia mati Nah si Raja tuh bener-bener nyerahin nasib Seras ke sifit Suai siang mukanya kayak bajak laut itu ngide biar Seras tuh dikasih kebawahan dulu Biar si Seras dicip-icip dulu gitu Baru deh dibunuh Buset dah kejem banget sih bang Tapi orban si pirang ini gak ngebolehin Soalnya Raja mau mereka tuh ngebawa mayat si Seras dalam keadaan perawan Ya Seras kesel banget lah Dia nih manusia tapi dianggap kayak piala bejil Seras tuh gak boleh digilir ya guys ya Tapi disini sifit ngasih kesempatan buat Seras hidup Asal Seras tuh bisa memenangkan duel lawan sifit Seras juga diperbolehkan buat pake semua perlengkapan roh suci-nya Pokoknya boleh all in lah Sifit sendiri orangnya tuh emang haus darah dan kekuatan Jadi kalo ada orang yang kuat ya dia pasti pengen gelut baik Tapi dibanding Seras Sifit tuh lebih tertarik sama Memori nih Ketakutan Memori kali ini tuh gak bisa disembunyiin lagi Memori tau persis kalo dia salah angka dikit aja Pasti semuanya bakalan ninggoy Ditambah jarak mereka tuh kejauhan Jadi Memori tuh gak bisa pake skill status abnormalnya ke mereka Memori bisa ngerasain kalo sifit nih kuat banget Bahkan Memori juga ngakuin kalo sifit lebih berbahaya daripada pemakan jiwa Tapi bukannya masang muka takut Memori malah senyum lebar dong cuy Dia jadi ketantang banget buat ngalahin sifit Memori mulai deh ngajakin sifit ngobrol-ngobrol santai Tujuannya ya biar bisa ngedeketin mereka ke jarak skillnya tanpa ada kecurigaan Sebagai seorang kesatria Kenalan tuh hal yang wajib Memori pun ngasih nama palsunya Tapi langsung ketahuan sama sifit Sifit nih pinter banget buat ngedeteksi kebohongan Logikanya juga jalan banget Ya normalnya Orang biasa kalo ngeliat lima kesatria naga tuh pada takut Tapi si Memori ini malah pede banget Pokoknya semua rencana licik Memori tuh bener-bener ketahuan semua deh sama si sifit Nah Memori harus hati-hati banget nih Jadi Memori pun nanya ke sifit Kalo sifit nyari lawan yang kuat Kenapa gak ngelawan dari Vicious aja Tapi menurut sifit Vicious itu terlalu bergantung sama pahlawan dunia lain Sifit malah pengen bisa ngelawan pahlawan-pahlawan itu kalo ada kesempatan Soalnya kan mereka terkenal kuat-kuat Ngedengar itu Memori jadi dapet ide strategi baru Mau gak mau Memori pun harus jujur biar sifitnya juga percaya Jadilah Memori nawarin sifit buat duel sama dia aja Memori ngaku kalo nama aslinya adalah Memori Toka Dan dia adalah seorang pahlawan dari dunia lain Semuanya ya jelas kaget dan terheran-heran dong Pahlawan dari dunia lain tapi kok ada disini macem gembel Nah Memori ngejelasin deh tuh kalo dia nih beda dari pahlawan yang lain Dia dapet hak khusus dari Vicious untuk bergerak bebas Ya sampe poin ini Memori emang gak bohong sih Tinggal sifit ngatiinnya aja gimana Sifit yang gak ngerasain kebohongan di perkataan Memori itu mulai tertarik dong Apalagi Memori ngomong kalo dia tuh dianggap spesial sama Dewi Dan kelasnya juga berbeda dari pahlawan-pahlawan lain Ya iyalah beda orang dia rang E Sifit yang ketipu sama bacotan Memori makin tertarik lah Adrenalinnya dan nafsu bertempurnya tuh mulai naik Nah Memori tuh mau duel sama Sifit tapi dengan satu syarat Yaitu Memori minta waktu buat ngumpulin kekuatan Dan gitu pas waktunya duel nanti Memori udah jadi kuat banget dan bisa nyenengin Sifit Fuh Sifit jelas tertantang banget lah Memori ngomong kalo dia tuh pengen pergi ke tanah monster bermata emas dulu Memori juga ngasih tau kalo dia tuh spesial Dan punya jalan yang berbeda dari pahlawan lainnya Nanti kalo udah kuat dia bakalan balik ke Vicious Tapi ya untuk balas dendam batin si Memori Hihihi Sifit percaya aja tuh sama semua omongannya Memori Mereka pun sepakat untuk duel setelah Memori kelar sama latihannya Sifit pun nyuruh Memori buat pergi Tapi Memori ngasih syarat tambahan ke Sifit Yaitu dia gak boleh nyentuh Seras Soalnya Seras sekarang tuh pengawal pribadinya Memori Dan dia butuh Seras buat ke tanah suci Jadi Sifit gak boleh bunuh Seras selama duel mereka tuh belum kejadian Sifit agak kesel sih dengernya Ya tapi dasarnya Sifit tuh orang egois dan suka mentingin kepuasan pribadinya Jadi syaratnya Memori yang ini pun dia terima Anak buahnya Sifit udah mau pada protes Tapi dia tetep ngeyel dan ngajak mereka buat pergi Sifit langsung cow tuh Nah pas mereka terbang itu Mereka semua masuk ke jangkauan skillnya Memori Langsung deh Memori nge-paralysin mereka semua Mereka semua pun langsung jatuh dan kejang-kejang tuh Mereka maksain diri buat lepas dari perilasinya Memori Bahkan Sifit tuh masih bisa bangun dong bejir Memori aja sampe salut Ternyata gelar manusia terkuat tuh bukan isapan jempol doang jir Memori pun langsung ngeracunin semuanya Satu persatu mulai muntah darah tuh Sedangkan Sifit masih bisa bertahan sendiri Tapi ini sih tinggal tunggu waktu aja Nah baru dua kali ini nih Memori ngeliat ada yang bisa maksain diri pas udah kena paralyzed sama poison Tapi ya gara-gara maksain diri racunnya si Memori tuh jadi ngefek lebih cepet Langsung sekarat banget tuh Sifit Nah si masker ini sebelum meninggoy langsung kirim sinyal tuh buat pasukan lainnya Memori juga langsung siap-siap pake senjata rahasianya Gak perlu waktu lama buat para pasukan lain pada nyusul Sedangkan Memori nyuruh Seras buat kabur Tapi ya gak mungkin dong Seras mau ninggalin Memori Kan Seras udah nerima kontrak buat jadi pengawalnya Memori Pasukan bantuan yang dateng pada kaget tuh ngeliat atasannya pada terkapar Sifit yang nyawanya udah di ujung tanduk Nyuruh pasukannya buat bunuh Memori dari kejauhan Sedangkan persiapan Memori tuh udah selesai Dia fusion sama Bigimaru dong Nah mode ini tuh sebenernya ada dua kelemahan Dia tuh butuh waktu lama buat bener-bener ready dan nguras MP banget Tapi mode Bigimaru yang udah bisa cosplay jadi gurita ini tuh bener-bener worth it banget kok Dan bantuan Bigimaru Memori bisa ngejangkau semua musuh yang ada di kejauhan Dan dia juga bisa pake skill-skill abnormalnya lewat seluruh Bigimaru Di saat yang sama Level skill Memori pada naik semua Bahkan dia juga dapet 3 skill baru Sama Memori langsung dicobain dah tuh Skill berserk bikin yang kena jadi gila gitu Kalo yang dark bikin pelihatan musuh jadi ilang Wah kesatria naga dijadiin kelinci percobaan dong sama Memori Tapi Memorinya sih gak ngerasa bersalah ya Kan mereka duluan yang nakal keseras Satu persatu naga mereka mati Level Memori juga langsung naik tuh Karena udah pada meninggoy Bigimaru bisa balik lagi deh ke mode-kemoinya Memori terus pake perilous lagi Mastiin masih ada yang hidup apa enggak Bejil ternyata si Sifit masih survive dong Sifit jadi penasaran sebenernya Memori ini siapa Memori ngejawab tuh kalo dia bukan pahlawan Tapi cuma orang yang suka bales dendam doang Dan akhirnya si Sifit meninggoy juga Bayi-bayi manusia terkuat Selesai gelut Baju merah Seras langsung disobek-sobek Biar gak kedetek lagi Seras pun dikasih baju baru tuh Salah Memori Nah gini kan makin cakep tuh Di sisi lain Kelas 2C lagi pada ngumpul di reruntuhan Ayaka lagi galau karena sampe sekarang tuh Skill khususnya masih belum muncul juga Terus tiba-tiba ada seorang cewek meong nyamperin mereka Ternyata namanya adalah Nyantan Kikipat Suruh hanya Vizius Anjay lucu banget sih namanya Hihihi Oyamada langsung sosokan banget tuh Dia gak terima diatur sama cewek-cebol kayak gini Nyantan langsung ngajakin baku hantam tuh Gara-gara Oyamadanya sombong Nah kan baru sekali cakar Oyamadanya udah pingsan aja Huh dasar cupu loh Hihihi Tapi ya emang gerakannya si Nyantan ini cepet banget sih Bahkan si Ayaka aja gak sempet liat apa-apa Nyantan pun nyuruh mereka buat siap-siap balik ke ibu kota Soalnya mereka bakalan lanjut ke latihan tahap selanjutnya gitu Sedangkan Memory baru aja kelar nyeritain kisahnya ke Seras Ya sekarang Seras udah ngertilah ya sikonnya Memory tuh kayak mana Tapi gini-gini ternyata Seras juga punya masalah tuh sama Vizius Makanya Seras gak ragu buat ngebantu Memory ngebalesin dendamnya Ditambah Memory juga udah nyelamatin nyawanya Seras berkali-kali Seras tuh bener-bener mau ngebales semua kebaikannya Memory Memory sih ngikut aja ya Seras maunya gimana Tapi Memory janji kalo suatu saat nanti pasti tiap kebaikan bakalan dia bales Semua utang juga pasti bakalan Memory bayar Entah dalam kebaikan atau kebencian Anjay, yuk menyala abangku Terus kita ditunjukin tiga penjaga yang lagi ngecekin reruntuhan pembuangan Mereka mastiin reruntuhannya tuh masih oke-oke aja apa enggak Tapi kali ini batu kristal yang mereka pake gak nyala lagi Yang berarti reruntuhan ini tuh udah berhasil ditamatkan Salah satu penjaga nyuruh mereka buat laporan jujur ke Alyon soal hal ini Tapi dua orang lainnya emeh Soalnya mustahil banget nih ada orang buangan yang bisa survive dari reruntuhan ini Hihihi, belum tau aja mereka Tapi yaudahlah, malah bagus kan Memory jadi gak ketahuan kalo masih hidup Memorynya sendiri lagi asik nonton festival nih Dia lagi milih-milih topeng gitu Nah kebetulan kata penjualnya Topeng yang dia pilih tuh terinspirasi dari penguasa lalat Si penguasa lalat ini dulu berhasil mempertahankan pulau iblis dari penjajah Tapi air susu dibalas air tuba Si penguasa lalat mulai diusir sama raja iblis Wah lawe, gak ada nama lain apa? Masa penguasa laler sih? Padahal tampilannya keren loh Hihihi Di penginapan, Seras udah siap-siap mau tidur nih Dia tuh lagi nahan diri buat gak berfantasi yang aneh-aneh gitu Wah, kayaknya dia agak sakne deh sama Memory Hihihi Tapi Serasnya gak mau babar kejauhan Pokoknya sekarang dia tuh cuma pedangnya Memory aja Pikir si Seras Nah si Memory tuh malah lagi nyobain topeng penguasa lalat yang dibeli tadi Anjay, keren banget cuy Batin si Memory kepedean Tapi akhirnya Memory ngerti nih perasaan si penguasa lalat Soalnya dia sama-sama dibuang dan pengen banget balas dendam ke Vizius Mantap, gasin bang Hihihi Terus di kerajaan maknar Penguasa-penguasa kerajaan lagi pada ngumpul nih Ya mirip-mirip konferensi meja bunder gitu lah Ada si Vizius juga sebagai perwakilan Alyon Walah, mereka tuh lagi ngebahas prajurit naga yang pada meninggoy itu Termasuk si Viz Ya jelas lah ya Mereka gak nyangka kalau manusia terkuat bisa matoi segampang itu Mereka ngira yang ngeratain prajurit naga itu Seras sendirian dong Soalnya barang bukti di TKP tuh cuma ada baju Seras yang berlumuran darah Jadi mereka nembaknya sih abis Seras ngelawan pejuang naga itu Dia jadi terluka parah Ngomong-ngomong soal Seras Raja Ortola yang ngesim banget sama Seras tuh akhirnya meninggoy tadi malam Hihihi Kayaknya dia stres deh gara-gara gak ketemu-ketemu sama Seras Oke balik lagi ke topik Karena pejuang naga udah gak ada Kekuatan untuk ngelawan Raja Iblis jadi berkurang nih Si Vizius makin ngebangga-banggain pahlawan dari dunia lainnya dong Katanya cuma mereka harapan dunia ini buat ngebunuh Raja Iblis Terus ada cowok pirang yang mulai nyindir-nyindir Vizius Soalnya tiap Raja Iblis muncul Bangsa Alyon tuh selalu makmur Ya gimana enggak Tiap ada kejadian kayak gini pasti seluruh dunia pada bergantung ke Alyon cuy Terus tuh cowok ngomongin soal legenda pembunuh Dewa Eh si Viziusnya malah dudu-dudu dan pura-pura gak denger dong Wah 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 ada apa nih Akhirnya ada yang nanya Apa mereka ini yakin Seras bisa ngeratain semua pejuang naga sendirian Soalnya sekarang ada rumor Kalau kelompok penyihir terkutuk bernama Asin ngaku-ngaku Kalau mereka lah yang ngalahin semua pejuang naga Dan parti itu sekarang lagi ada di Ulza Wah ngepasin banget tuh Nimori sama Seras juga lagi ada di Ulza Soalnya dari Ulza mereka tinggal jalan ke utara aja buat nyampe ke tanah monster bermata emas Sejauh ini mereka aman-aman aja sih Gak ada tanda-tanda pengejar ataupun pengintai mereka gitu Terus tiba-tiba mereka ngelewatin bangunan koloseum Menurut Seras Itu arena pertarungan berdarah Tempat budak dan tentara bayaran pada saling membunuh Mereka yang berjuang di situ dapet julukan sebagai pejuang darah Dan tentunya dapet hadiah juga lah kalau menang Ya mirip-mirip kayak gladiator di rumah kuno gitu Akhirnya mereka nemu penginapan yang keliatan bagus Pas Nimori lagi pesen kamar Eh Seras minta buat pesen satu kamar aja dong Biar ngirit gitu katanya Wela masih sakne aja nih Seras Mana Seras ngomong kalau dia tuh gak masalah lagi membawa sekamar bareng Memori Wah ini nih tanda-tanda nih Siap-siap aja lu Memori Mereka terus lanjut makan malam di restoran Namanya juga ibu kota ya Rame banget pasti Mayan lah Memori jadi gampang buat dengerin rumor-rumor yang lagi hot Kayak om-om rumbi di belakang mereka Tuh om-om lagi ngegosipin Seras Asren yang meninggoy abis ngebunuh lima pejuang naga Si Seras langsung keselat tuh dengernya Tapi ada gosip lain juga kalau Asin lah yang ngebunuh lima pejuang naga itu Tuh kan jadi gak jelas isunya Ternyata Asin nih emang lagi trending topik Kata Seras Asin tuh penyebah dewa kutukan gitu Eh panjang umur Ada sekumpulan orang yang keliatan sus gitu datang Dan langsung malakin kursi kosong Mereka ngaku kalau mereka tuh dari kelompok Asin Mana pada seenaknya banget lagi minta dilayanin Udah berasa kayak raja njir Memori sih gak masalah ya kalau emang Asin ngaku-ngaku kayak gitu Soalnya identitas dia mulai jadi gak ketahuan kan Ditambah opini masyarakat yang percaya Kalau gak ada lagi orang yang bisa ngalahin pejuang naga Sampai tiba-tiba ada yang ngomongin tentang manusia macan Dari arena pertarungan darah Terus ada juga yang nyebut penyihir terlarang Katanya sih penyihir ini dark elf gitu Wah ini nih yang dicari Memori Memori yang senyamperin tuh om-om buat cari info Memori ngetraktur mereka minuman juga biar ngobrolnya lancar Akhirnya om-om ini langsung speak up tuh Katanya ada orang yang pernah ketemu sama si penyihir terlarang Dan orang itu adalah salah satu pejuang darah terkuat Eh panjang umur Yang lagi diomongin malah muncul tuh Aura kuatnya kerasa banget sampe sini bejil Si om-om itu ngenalin memori ke pejuang terkuat ini Dia bernama Eve Speed Oh iya walaupun tampilannya sangat kayak maskot citos Tapi si Eve ini cewek loh guys Pas Eve lagi enak-enak makan Memori langsung nyamperin tuh Biasalah pake taktik traktir-traktir anda lainnya Memori kan banyak duit cuy Tapi maksud Memori tuh langsung ketebak jir sama Eve Dia nyuruh Memori buat langsung to the point aja Yaudah deh Memori belak-belakan nanya tentang keberadaan penyihir terlarang Tapi Eve ngejawab kalo dia tuh gak tau apa-apa Ketemu penyihir terlarang juga gak pernah Tapi emang bener sih Eve pernah ke tanah monster bermata emas Tapi dia tuh cuma kayak sekelibet masuk doang terus keluar lagi Dan gak nemuin siapa-siapa gitu Saya rasa yang ngoping dari balik tembok nyadar sesuatu Si Eve masih ngomong tuh kalo gak tau apa-apa Dan nyuruh Memori buat sayang nyawa aja Gak usah naiko-naiko masuk ke arena seserem itu deh Eve juga ngebalikin duitnya Memori Dan langsung pergi gitu aja Anjir tipikal cewek independen nih guys Susah dideketin Pas jalan pulang Saya rasa langsung ngasih tau tuh kalo Eve tadi tuh bohong Semua yang diomongin sama Eve tuh faktanya kebalik semua Wah kalo gini artinya Eve udah pernah ketemu sama penyihir terlarang dong Dan Eve juga pasti tau tuh keberadaan penyihir terlarang itu Eh tau-tau mereka udah nyampe penginapan aja dong Mana Memori kelupaan ngebawain makanan buat Pigimaru lagi Cian deh Yaudah lah Memori pake item spesial yang dikasih sama Vicious Itu tuh item gaji yang bisa ngasih snack-snack ringan Akhirnya satu roti dibagi tiga Si Pigimaru langsung abis deh makannya Sarah sendiri tuh masih terkagum-kagum Cuma roti isi keju tapi kok seenak ini sih? Sarah jadi penasaran lah sama makanan-makanan dari dunia asalnya Memori Duh saking semangatnya nanya Sarah sampe deket-deket gitu Kyu-kyu seser aja gak sih guys? Pas angin masuk ke kamar Rambut Sarah langsung wiu-wiu indah gitu Wah wah Memori ngefreeze deh ngeliat kemandangan indah di depannya Aduh Memori awas ngaceng loh Untung deh ada Pigimaru Mereka jadi bisa fokus lagi tuh Sekarang mereka harus cari info tentang penyihir telarang dari Eve Speed itu Memori mulai mikir hal-hal berharga bagi pejuang darah selain nyawa Ya jelas uang yang banyak sih Soalnya mereka bisa beli kebebasan dari pemiliknya Di tempat lain Eve keliatan lagi nyamperin dark elf yang masih bocil Ternyata Eve tuh berniat buat ngebebasin tuh bocil Dan nyuruh dia buat sabar sebentar lagi Wah siapa nih? Sedangkan di kamar Memori Sarah selagi latihan sambil diliatin Memori Lagi-lagi Memori kagum sama gerakan Sarah Kayak tarian pedang yang cantik banget gitu Memori jadi penasaran dan minta tips-tips buat pertarungan jarak deket deh Biar nanti siapa tau ada keadaan darurat dimana Memori tuh harus pake serangan fisik ya kan? Sarah mulai nyoba buat ngajarin Memori Sarah nyuruh Memori buat nyerang dia Eits, pikirannya jangan traveling ya Beneran latihan lho Bukan nyerang yang gimana-gimana Begitu Memori maju Langsung dikontor tuh sama Sarah Tapi tiba-tiba keringat Sarah senetes Sarah langsung malu dan ngejauh dari Memori Bukan apa-apa cuy Sarah cuma gak mau tuanya kena keringat kotornya Sarah Duh padahal wangi-wangi gak sih tuh? Hayo siapa yang mau keringatan baru Sarah? Setelah latihan Sarah ke belakang buat nyuci baju Eyalah dia tuh malah nyium-nyium baju Memori yang bau ketek dong Tapi enak sih bau keteknya Gak kayak ketek mantunya Mulyono itu Mana tiba-tiba Memori muncul lagi Anjir kaget loh si Sarah Dia malu banget ketahuan lagi cium-cium bau ketek Memori Wala ternyata Memori kesini tuh karena nyariin bajunya yang hilang tuh Ya ampun Sarah, Sarah Ternyata kamu ngebawa bajunya Memori gak bilang-bilang tuh Setelah huru-hara perketekan ini selesai Sarah langsung bobot tuh Mana outfit bobotnya mengundang banget jir Memori kagum banget tuh ada orang seindah dan sebaik Sarah Eh tiba-tiba Sarah kebangun dong Dia bingung Kok Memori belum bobot sih? Ternyata emang Memori tuh lagi insom aja Langsung deh dikasih ramuan sama Sarah Dia punya banyak ramuan Ada yang bisa bikin ngantuk Ada juga yang bisa bikin semangat Wah semangat apa nih? Memori pun punya ide Dia nyampurin sesuatu ke air panas Kata Sarah rasanya tuh jadi kayak sup gitu Sarah selesai ramuannya deh Pas diminum Kok ada yang aneh? Dan bener aja aneh Orang Sarah selesai masukin ramuan Malah ramuan yang semangat-semangat tadi dong Memori jadi deg-deg ser tuh Gak bisa fokus Mana di depannya ada cewek secantik dan seseksi Sarah lagi? Gimana gak ngaceng coba? Woii ramuan apa sih yang kamu masukin Sarah? Akhirnya dengan segenap jiwa raga Memori bisa menahan diri deh Ah penonton kecewa Sarah penasaran tuh sama Memori Soalnya udah digodain terus sama Sarah Tapi kok masih tahan aja sih? Jawaban Memori simple Memori ngerasa dirinya tuh kayak kena kutukan gitu Selama dendamnya belum terbalas kan Dia gak bisa ngelakuin hal lain Sarah pun langsung berlutuh dan minta izin Untuk membantu ngangkat kutukan Memori itu Iya iya Sarah Tapi minimal pake baju dulu dong Paginya mereka langsung cari info tentang Eve Speed Berdasarkan observasi Sarah Dulu Eve tuh budak Dan dijual ke arena buat jadi petarung Karena spesiesnya Eve tuh langka banget Pertarungannya tuh selalu rame dan heboh Dan selama 3 tahun ini juga Eve gak pernah kalah Terus pertarungan Eve yang terakhir bakalan diadain besok Ya artinya Eve tuh udah punya banyak duit Makanya dia gak bisa disogok sama Memori Tapi sebelum itu ada hal yang sus dari Eve ini Aslinya Eve tuh udah punya uang yang cukup buat beli kebebasannya sendiri dari 2 tahun lalu Tapi sekarang dia tuh masih ngebonti Gara-gara mau ngebeli satu kebebasan budak lain Dan faktanya lagi Dari dulu pejuang darah tuh selalu meninggoy di pertarungan terakhirnya Ya wajar sih kalo pertarungan terakhir selalu dikasih lawan yang kuat Tapi Sarah curiga Kalo ini tuh ada campur tangan keluarga Duke Yang ngerugiin para pejuang darah Wah-wah ada konspirasi apa nih Memori langsung semangat banget dong Malamnya Memori ketemuan sama Eve Speed di gang kecil Langsung tutupoin aja Memori ngomong kalo dia tuh udah tau kebohongannya Eve Tapi sebelum Eve curiga macem-macem Memori ngasih tau aja kalo niat aslinya tuh pengen nolongin Eve Soalnya keluarga Duke tuh punya rencana jahat buat Eve besok Memori mau nolongin Eve Soalnya dia tuh satu-satunya orang yang tau tempat penyihir telarang berada Memori juga ngomongin tentang Liz Budak Dark Elf yang mau ditolongin sama Eve Gimana kalo kita cilik aja tuh Dark Elf malam ini Ejek si Memori Eve yang masih ngangong Malah ngirain Memori tuh mau macem-macemin si Liz Tapi walaupun udah dijelasin sama Memori Eve tetap nolak bantuan Memori Eve tetap mau ngejalanin pertandingan terakhirnya besok Soalnya mau lari juga gak bisa Budak-budak kayak Eve sama Liz gini Kalo kabur tuh bakalan langsung dikejar dan dibonti habis-habisan cuy Kalo ada tempat sembunyi gimana? Tanya Memori mantap Memori nyuruh mereka buat sembunyi di tempat penyihir telarang Eve-nya tetap gak mau Baginya ini tuh mustahil Soalnya gak ada orang yang bisa survive di tanah monster bermata emas Memori nyoba ngeyakin si Eve lagi tuh Dan berjanji buat ikut ngelindungin Liz Eve-nya masih ragu Soalnya Memori kan keliatan kayak orang cupu gitu ya Memori kasih tau aja kalo dia tuh bisa ngalahin skeleton king dan mudah pake sihirnya Tapi buat Eve itu tuh masih kurang Yaudah Memori ngomong deh kalo dia tuh pembunuh asli pejuang lima naga Eve makin gak percaya lah Aduh ribet banget deh nih cewek Si Memori langsung aja tuh pakein skill paralyze-nya ke Eve Eve langsung gak bisa gerak Nah dan satu skill aja Memori udah bisa buktiin Kalo dia tuh beneran ngebunuh si Fit dan pasukannya Seras juga ikutan nimbrung tuh Seras nunjukin jati diri aslinya Dan ngomong kalo dia tuh ngeliat sendiri Memori ngalahin lima naga Tapi ya tetep aja Eve maunya tuh ikut pertandingan besok Soalnya dia lebih percaya sama mesternya daripada siapapun Masa iya perjuangan gue tiga tahun ini bakalan dikhianatin sama Duke? Kata Eve Ya kalo Eve maunya gitu sih monggo aja ya Memori kan cuma ngasih info Yaudah Memori terus ngomong kalo dia sama Seras tuh bakalan pergi dari kota malam ini Dan kalo Eve berubah pikiran Memori bakalan nunggu Eve sampe tengah malam di gerbang depan Begitu pisah dari Eve Seras minta maaf ke Memori gara-gara keceplosan ngasih tau identitas aslinya Ya wajar aja sih Seras kayak gitu Namanya juga mau ngeyakinin orang ya kan? Eh tiba-tiba mereka ketemu sama kelompok asin Yang lagi bikin huru-hara dong Mereka lagi ngibulin masyarakat gitu deh Seras jadi kesel karena asin nih mungkin menjadi jadi Mana orang-orang mungkin percaya lagi kalo mereka yang ngalahin pejuang naga Malamnya pas mereka baru jalan Eh ketemu sama komplotan asin lagi dong Mana sekarang mereka lagi maksa-maksa cewek buat main sama mereka lagi Mereka ngibulin si cewek Katanya dia tuh orang terpilih Jadi harus nurut sama mereka Mana maksanya sampe main tangan segala lagi Aduh jadi kealiran seset dah Pas Seras mau nyerang mereka Langsung ditahan tuh sama Memori Ternyata dia tuh pengen makin skill berserk tuh kunyuk-kunyuk Langsung deh tuh orang-orang pada jadi gila sendiri Mampus lah upada Akhirnya Memori sama Seras udah nyampe di gerbang nih Masih ada 4 jam lagi sebelum dini hari Seras jadi khawatir sama masa depannya Eve Soalnya kalo tetep ikutan si dukampret itu Ya jelas lah Eve gak bakalan ada masa depan lagi Apalagi Eve orangnya baik dan jujur banget Jadi gampang buat dimanipulasikan Di sisi lain Eve gak bisa tidur gara-gara kepikiran omongannya Memori Jadilah dia keluar buat coba-coba cari info Siapa tau nemu sesuatu kan Ngepasin tuh si duk di ruangannya lagi ngegibahin Eve Disitu duk terang-terangan bilang kalo dia tuh punya rencana buat ngebunuh Eve speed besok Nah lo bener kan kata Memori Jadi rencana duk tuh besok Eve bakalan dikasih obat mati rasa dulu sebelum gelut Eve jadi kesel banget lah ngedengernya Mana si duk playing victim lagi Dia ngomong kalo selama ini tuh udah bikin Eve jadi terkenal Eh malah mau ditinggalin sama Eve Yaudah jadi si duk tuh pengen Eve mati aja Dan ngejadiin kulitnya buat jadi jubah pemenang besok Anjir kejem banget dah Terus bawahnya mulai ngebahas Liz Duk ngejawab kalo Liz tuh bakalan diambil sama dia Kalo udah bosen ya paling bakalan dijual ke prostitusi Anjir enteng banget mulutnya Eve jelas marah banget dong Eve langsung pengen nyelamatin Liz sekarang juga Tapi tiba-tiba ada yang manggil Eve Ternyata dia adalah muajin Ketua kelompok asin Dia nyemangatin Eve buat pertandingan besok Hele sarkas doang kan lu anjing Dan tiba-tiba anggota asin pada dateng Mereka lapor kalo ada kejadian aneh Pasti ini gara-gara ulahnya memori tadi tuh Eve pun langsung ke gerbang lah nyariin memori dan seras Memori malah kaget karena Eve datengnya cepet banget Eve sama memori pun sepakat untuk barang-barang ke tanah monster bermata emas Dan sekarang waktunya buat nyulik dede elf kecil nih Ternyata Liz tuh lagi dimarah-marahin sama majikanya Eda susah banget ya jadi budak Ngapain aja selalu disalahin Pas tamu yang muji kalo Liz punya dede tarik sendiri Eh majikanya Liz langsung ngomel-ngomel lagi dong Pokoknya gak boleh ada yang nyentuh Liz Soalnya nanti Liz tuh bakalan diambil sama petinggi penting Liz mah bumat dan langsung lanjut kerja Sedangkan dua orang itu masih aja ngemenin Liz Pake ngecap Liz tuh suka ngegodain orang segala pula Tapi Liz tuh mau dimarahin kayak apa aja juga diem aja Gak pernah ketawa apalagi nangis Si majikan langsung mau nunjukin kalo Liz tuh cuma boci lemah Dan ngegebukin dia tanpa alasan yang jelas Liz bener-bener nahan nangis sambil megang boneka Eve Boneka itu dikasih sama Eve Buat anda kalo mereka tuh pasti bakalan sama-sama berjuang buat ngedapetin kebebasan Makanya Liz tuh harus kuat dan gak pernah nunjukin perasaan sedihnya Sampai-sampai tamu yang ngeliat tuh kasian sama si Liz Eh majikanya malah playing victim dong Dan ngomong kalo harusnya tuh dialah yang patut dikasiani Masa punya budak gak berguna kayak Liz gini? Majikan yang kesel itu langsung triak-triak di depan telinganya Liz Liz yang udah gak tahan akhirnya nangis juga Si tamu langsung pergi tuh Dia males nontonin kayak ginian Tiba-tiba Eve masuk dan marahin si majikan Pas Eve mau ngeluarin pedangnya Si majikan langsung berlutut minta maaf Wah anjir nih orang manipulatif banget deh Hati Eve yang baik dan inosien itu jadi gak tega Dan ngebiarin si majikan hidup Tapi Eve ngasih syarat Si gemrut ini gak boleh ngasih tau siapa-siapa tentang mereka Si gemrut udah kesenangan tuh karena dikasih hidup sama Eve Tapi pas Eve keluar ngebawa Liz Ini waktunya MC kita bersinar Anjah yang mana pake topeng lagi Wah makin ganteng gak sih MC kita ini? Memori mah udah tau semua akting dusuk si gemrut ini Dan bener aja dong Sifat aslinya langsung keluar Memori kesel banget lah Soalnya si gemrut ini tuh pasti bikin Liz trauma Sama kayak yang Memori rasain dulu Si gemrut masih aja sombong tuh Dia ngomong kalo hidup Memori gak bakalan selamat lagi Dan bakalan dibonti sama duk Gak pake lama Memori langsung pakein kombo Paralyzed Dark sama Poison Nah lo mampus Sekarang siapa yang hidupnya gak lama lagi? Hehehe Eh si gemrut malah minta dilepasin dong Dia ngancem kalo gak dilepasin Memori bakalan masuk neraka Ya elah bu Kalo cuma neraka Memori mah udah pernah Habis itu Memori dan yang lainnya kabur lewat jalan rahasia Sambil jalan Liz memperkenalkan diri Ya namanya emang Lizbeth doang Soalnya dia tuh gak tau apa-apa lagi tentang dirinya Memori juga ngasih tau nama aslinya Selama ini kan dia masih pake nama palsu cuy Seras juga langsung ngasih liat wujud aslinya tuh Disini Liz bertekad buat ngelakuin apapun untuk Memori Asalkan dia tuh diijinin untuk selalu bareng Eve Tenang deh tenang Memori gak jahat kok Hehehe Karena lagi hype-hybenya kenalan Memori langsung ngenalin Bigimaru juga tuh Liz langsung suka banget sama Bigimaru Gemoy banget sih Hehehe Mereka pun lanjut jalan dan menyelinap ke dalam hutan Eve penasaran tuh sama tujuan Memori ketemu penyihir terlarang Soalnya Eve takut kalo Memori mau nyakitin si penyihir Ya Memori cuma mau nerjemain sihir kuno aja kok Kalo masalah nyakitin enggaknya tergantung si penyihirnya aja itu mah Kalo dia nyerang ya masa Memori mau diem aja? Tapi seenggaknya sekarang Eve tuh udah percaya kalo Memori tuh orang yang baik hati Soalnya Memori bisa aja pake cara kejam buat ngorek info dari Eve Kayaknya Andrea Silis misalnya Tapi Memori malah milih jalan yang paling normal Bahkan nyelamatin mereka Kurang baik apalagi coba Mereka terus lanjut perjalanan pake kuda Seras ngeyakinin Memori lagi Beneran nih Memori mau bawa anak kecil ke tempat bahaya Ya aslinya Memori punya alasan ngebawa dua orang itu Satu mereka butuh Eve yang udah pernah ketemu sama si penyihir terlarang Dan yang kedua penyihir terlarang tuh seorang Dark Elf Nah mereka kan abis nyelamatin salah satu rasnya Jadi harusnya penyihir terlarang gak bisa jajat ke mereka dong Lah boleh juga nih plannya Memori Pas mereka udah sampe bukit Keliatan tuh pasukan pengejar udah pada bergerak Eve jadi keingat kalo tadi dia tuh papasan salmu aja Wah bisa jadi ini dua regu pengejar dari kerajaan dan asin Eve jadi ngerasa gak enak lah Soalnya gara-gara dia semuanya jadi dalam bahaya Eve terus minta Memori buat ngejagain Liz Biar Eve aja ngadepin mereka sendirian Wah wah gak bisa gitu dong Eve Gimana mereka mau lanjut jalan kalo pemandunya aja gak ada Tenang aja Eve ada Memori mah semuanya aman Hehehe Seras langsung bikin pancingan pake kuda Dan bener aja Pasukan pertama langsung kena goce Tapi di pasukan pertama gak ada tanda-tanda asin Berarti ada kemungkinan kalo pasukan pertama tuh pasukannya duk Nah sekarang tinggal pasukan kedua nih Memori pun nyuruh Eve buat ngejaga Liz di kedalaman hutan Soalnya Memori udah punya rencana buat ngadepin asin Eve masih ragu nih Apa Memori bener-bener bisa ngadepin asin cuma berdua? Ya kalo gak bisa Memori masih punya plan B Aman tenang aja Memori mah udah jago cuy Hehehe Nah inilah akhirnya di video kali ini Gimana? Seru banget kan? Makanya jangan lupa buat subscribe channel Kocing Rebahan ya Kalian juga bisa follow sosmed aku di bawah ini Oke deh segini dulu ya video aku kali ini Semoga bisa menghibur kalian ya Jangan matang nih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye